Hasil memuaskan diraih timnas Indonesia U19 dengan mencukur habis Filipina dengan skor 6-0. Sejak menit awal, tim Garuda Muda sudah menunjukkan kualitasnya. Yang menarik, dari setengah lusin gol yang dihasilkan, tiga di antaranya dicetak oleh dua pemain belakang, yaitu Iqbal Guijangge pada menit ke-21 dan ke-43, dan gol Kadek Arel Priyatna di menit ke-29. Sementara tiga gol lainnya dicetak Arlian Shah, Abdul Manan di menit ke-13 dan ke-51. Kemudian gol penutup dicetak oleh pemain naturalisasi debutan timnas, Jens Ravan di menit ke-88. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengaku bangga dengan kemenangan anak asuhnya. Terlebih, tiga gol dicetak oleh pemain belakang. Meski begitu, Indra mengaku anak asuhnya belum konsisten menerapkan game plan yang sudah dibangun, sehingga mereka akan tetap dievaluasi jelang pertandingan berikutnya. Iya, belum konsisten ya. Jadi game plan yang kita rencanakan, filosofi yang kita bangun di tim ini, sangat konsisten. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kelihatan. Hanya saya pikir, memang tim usia muda perlu waktu, perlu sabaran. Memang yang saya pastikan, saya akan kawal mereka secara ini, gol balikin akan selalu meningkat. 15-20 itu sudah mulai, secara organisasi pemainan mereka sudah mulai, tidak rapi dan tenang-tenang. Ya, alhamdulillah mereka bisa membuat skema-skema gol yang saya pikir cukup memasang. Sementara itu, pelatih timnas Filipina U19, Joseph Ferry, mengatakan para pemainnya kewalahan menghadapi ritme permainan tinggi yang dimainkan pemain Indonesia sejak menit awal. the rhythm, the ritme, the ritme dari pemain Indonesia is so high. I think we felt the difference in the first minutes. We knew that it's going to be a tough game, but I think our players have been even overwhelmed Dengan kemenangan atas Filipina di laga perdana, Garuda mudah huni posisi puncak klasemen grup A. Selanjutnya, tim Nas Indonesia akan melakoni laga lanjutan melawan Kamboja pada hari Sabtu 20 Juli 2024 di Kelora Bung Tomo, Surabaya. Di partai yang sama, Filipina juga akan melawan Timor Leste dalam penyisihan grup A, Piala AFF U19. Nanda Andrianta, JTV